Nama sumo itu dipilih oleh para penggemar dan kemudian diadopsi oleh Seiko sendiri Ya minasan, o genki desu ka, o rewa tiyo desu Welcome back on Mahwatch Youtube Channel Kali ini gue mau sedikit sharing cerita ya Tentang salah satu family jam tangan yang dari brand Jepang Yang udah terkenal itu, you know that Mungkin beberapa kalian udah banyak yang koleksi, ada yang suka Tapi mungkin belum tau kenapa sih disebut ini itu Nah sekarang gue mau share Nyangkut-nyangkut histori dikit lah, oke stay tune Oke yang mau gue bahas disini adalah Saiko Sumo Nah tau gak sih kenapa disebut Sumo? Ya sebetulnya yang diperkenalkannya itu mulai tahun sekitar tahun 2007 ya Nama sumo itu dipilih oleh para penggemar dan kemudian diadopsi oleh Seiko sendiri Tapi bukan berarti asal main adopsi aja, disini ada ceritanya Ini berawal dari nama seorang Takumi Kishino dan Junpei Matsue adalah orang yang telah mengadopsi julukan dari Seiko yang diberi oleh penggemar Seiko itu sendiri Jadi siapa ini? Dua orang dari Departemen Pusat Desain dari perusahaan Seiko itu sendiri ya Nah menurut analisa Matsue dan Kishin Pada saat itu mereka sedang berdiskusi ya Dan Matsue menyadari masih banyak nama julukan untuk jam tangan Seiko Salah satunya jam tangan diver yang diluncurkan pada tahun 2007 ini yaitu SBDC 001 yang sekarang disebut Sumo Matsue melihat bahwa jam tangan ini memiliki bentuk yang memang memunculkan citra pegulat Sumo profesional Nah kok bisa? Nah alesannya yang paling mencolok itu adalah indeks marker di jam 12 yang bentuknya segitiga Itu terlihat seperti oicou Oicou itu apa? Oicou itu adalah jambul yang digunakan oleh pegulat Sumo Atau mungkin orang menyebutnya sanggul kali ya kan biasanya rambutnya diketuh Nah jambulnya kan bentuknya begini tuh Nah itu segitiga Terus ketika Kishin memegang dan melihat jam tangan tersebut Dari depan dia merasakan bobot jam tangan tersebut dan merasa jam ini nggak terlalu berat Tapi ketika ia membandingkan dengan tipe pegulat Sumo maka akan seperti sopu Atau pegulat Sumo yang berbobot ya Jadi sopu type itu sebetulnya adalah pesumo yang nggak terlalu gede banget Tapi sebetulnya punya bobot yang oke ya Kalau anko itu biasanya yang lebih gede Lagi ya Nah terus jika dilihat dari sisi yang berbeda Sepertinya jam julukan Sumo pada jam tangan ini nggak hanya menginterpretasikan ke sosok orangnya Seperti halnya samurai dan shogun Namun justru dari nama olahraganya Karena jika fokus pada rotating bezel Ketika dilihat dari sudut diagonal Terlihat seperti dohyo Jadi sebetulnya dohyo itu adalah ringnya Ring yang di arena Sumo itu kan biasanya ada tuh ringnya Jadi kalau ngelewatin batas itu dinyatain kalah kayak gitu ya Nah dohyo itu namanya adalah cincin tempat pertarungan gulat Sumo diadakan Nah jadi kira-kira udah tau kan kenapa jam tangan SBDC ini Atau mungkin yang bentuknya kayak gini Ini disebut Sumo Mungkin kalian taunya cuman ya Sumo 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 That's it beberapa kalian mungkin beberapa dari kalian pasti udah ada yang ngerti Tapi ini gue bercerita buat yang belum paham Supaya kalian tau kenapa sih dinamain Sumo Nah Sumo itu sendiri udah ada berapa generasi Sebetulnya officially 3 cuman variannya banyak ya Kalau yang pertama tadi ya SBDC 001 Basic Black atau Black Dial Yang 003 itu warna biru ya Terus yang 005 itu warna orange Sebelum generasi kedua pun juga udah ada seiko-seiko yang mungkin ada di Thailand Market Atau mungkin limited edition Contohnya kayak yellow Sumo Itu ada di SBDC 017 Itu limited cuman 750 piece misalkan Terus ada juga green Sumo Terus dia warnanya dark green Itu namanya SBDC 019 Itu juga limited cuman di 550 buah Terus ada silver grey Sumo Jadi warnanya itu putih Lebih ke putih tapi agak grey gitu ya Itu juga cuman 1965 piece Dan dulu seiko ini walaupun diver Dia masih belum pake logo Prospex Jadi di dialnya itu masih ada tulisan klasik Automatic Nah baru itu muncul yang kedua Itu adalah Sumo yang udah mulai keluar logo Prospex Yaitu SBDC 031 Sama SBDC 033 Itu yang hitam sama yang biru Juga ada yang gak muncul di pangsa pasar global Itu ada Sumo Blue Coral Jadi birunya lebih cerah Itu namanya SBDC 069 Terus ada juga Sumo Green Nah ini kayaknya juga gak masuk pangsa pasar global ya Cuman di pangsa pasar JDM Ya maksudnya Japan Domestic Market Atau Thailand biasanya Tapi gak masuk pangsa pasar Indonesia Itu ada SZSC 004 Nah itu greennya mirip green turtle yang limited edition Ijo nya bagus deh Terus ada juga yang namanya Sumas Sumas itu markernya dia gak pake dot Tapi pake balok Nah itu kacanya juga udah sapphire Ya kacanya udah sapphire Kalo yang lain-lain kan Seiko Sumo ini terkenal dengan heartlexnya yang tebel Tapi kalo yang Sumas Ini udah pake Sapphire Crystal Dan dia juga limited edition di 2000 piece Terus ada juga 50 tahun anniversary nya Namanya SPB 031 Itu juga cuman 820 piece Terus keluar juga yang namanya Padi Limited edition Keluarnya ya Dia cuman keluar di 1000 piece Terus ada Thanos Zimbe Sumo Kenapa disebut Thanos Karena warnanya itu kayak Thanos ya Maksudnya ungu Terus ada aksen gold nya Sama ada aksen birunya Itu juga limited Cuman di 1639 Wow banyak juga Nah kalo yang sekarang Yang kalian tau SPB atau Green Hulk ini Ini udah masuk ke generasi 3 Bedanya apa? Kalo yang generasi 3 Ini udah menggunakan movement 6R35 Ya power reserve nya itu kurang lebih di 70 jam Kalo yang generasi pertama Yang kedua Itu masih pake movement 6R15 Dan power reserve nya itu kurang lebih Kalo terisi penuh ya Itu masih di 50 jam Nah yang generasi 3 ini apa aja Kalo yang keluar di global Asia Termasuk Indonesia Itu ada di SPB 101 Tapi untuk Japan domestic market nya Dia namanya SBDC 083 Nah itu tadi Movement nya udah 6R35 Kacanya udah sapphire Terus perbedaan yang mencolok lagi adalah Marker di rotating bezel nya Sudah lebih tipis Kalo yang generasi pertama Sama yang kedua Itu rotating bezel nya Itu masih bold banget Jadi minute marker nya Minute marker yang ada di bezel nya ini Kalo yang generasi pertama Sama kedua Itu masih tebel banget ya Angka kayak Angka 50 10 20 Itunya masih tebel banget Nah kalo yang generasi ketiga ini Udah lebih tipis ya Font nya Dan kacanya juga udah Sapphire crystal Nah Satu lagi yang gue pake ini Green Sumo Ini namanya Kalo yang di Indonesia SPB 103 Nah untuk JDM nya itu namanya DSBDC 081 Terus ada juga Yang Grey Sumo Third Gen Ini sepertinya Kalo diliat kodenya Juga gak masuk Di pangsa pasar Indonesia Itu namanya Grey Sumo Third Gen Namanya SBDC 097 Terus ada Deep Blue Sumo Jadi birunya Navi nya itu Lebih mateng banget Lebih gelap Dengan ada Gradasi nya sedikit Itu namanya juga SBDC 099 Nah terus Yang masuk disini lagi Antara lain adalah Pepsi Pandi Itu namanya SPB 181 J1 Untuk yang Rilis di Global Market Termasuk Indonesia Tapi untuk JDM nya itu namanya SBDC 121 Terus ada juga Ice Diver Grey Namanya Jadi itu Warnanya Lebih ke Greys Tapi kayaknya Greys nya itu Lebih ke Sunburst Arahnya Itu namanya SPB 175 Ice Diver Blue Bezel nya biru Cuman Dial nya itu Lebih putih Lebih Putih warna Ice gitu Itu namanya SPB 179 Terus ada juga Yang Ice Diver Green Jadi lebih kayak ini Cuman dia ada Aksen Tekstur Di dial nya Dan green nya itu Lebih gelap Itu namanya SPB 177 Terus ada juga Yang limited Limited edition 7000 piece Kurang lebih ya Itu namanya Sumo Black Ninja Tapi dia Unnumbered ya Sama ada Sumo Thongsia Atau Hopsbill Turtle Itu di SPB 192 Dan dia juga Limited Kurang lebih Di 1200 piece Sama ada Zimbe Nomor 15 Sumo Itu SPB 194 Limited edition Cuman 1500 piece Dan ada Iron Green Sumo Jadi dia green Cuman Bodinya Sama case nya Semuanya itu Dark ya Lebih mungkin Warnanya ke gun metal Warnanya Juga limited edition Hanya di 500 piece Ada juga Japan Blue Sumo SBDC 113 Warnanya kayak Sumo Blue Sumo Di generasi pertama Sama kedua Sama ada juga Sumo Ginza Limited Di SBDC 114 Limited edition Of 700 Jadi Limited edition Cuman 700 Dan yang Japan Blue Sumo Tadi juga Limited edition Di 1000 piece Nah loh Ternyata Sumo Gak Cuman itu Doang loh ya Kalau kalian Mau berburu Sebetulnya Wah Banyak banget Family Sumo Sebenernya ya Nah kalian Mau koleksi Semuanya Atau mau hunting Satu persatu Bahkan beberapa Di antaranya Udah banyak Yang punah Dan biasanya Kalau udah ada yang punah Atau mungkin Dinyatakan Discontinue Harganya tau sendiri Semakin banyak Permintaan Atau semakin High demand Harganya Lumayan ya Udah gak bisa Diukur lagi ya Tergantung kayak Kita mau ngularin Budget berapa Dan yang jual Juga suka-suka dia Apalagi kalau NOS New old stock Kayak gitu Misalkan Oke Gue rasa Sekian dulu Untuk sharing Kali ini And See you on the next Video Buat subscriber Jangan lupa Nyalain loncengnya Yang belum subscribe Gue saranin Buat subscribe Supaya gak ketinggalan Info-info Dari Kita Di channel ini Dan Mungkin Biasanya Beberapa episode Kita punya surprise Surprise Jangan lupa Nyalain loncengnya juga Oke See you on the next video Jaan Yeah 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 selamat menikmati